Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah, Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat bersama dengan beberapa komunitas dari Sego Jumat, Sahabat Sabinsa, serta komunitas Sayur Barokah menggelar kemahkuah selama dua hari di halaman Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Dusun Gedong Kecamatan Banyu Biru, Ambarawa, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah. Suasana di halaman Pesantren Kasepuhan yang berlokasi di Dusun Gedong Kecamatan Banyu Biru, Ambarawa, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah terlihat tak seperti biasanya. Beberapa tenda peserta kemah memenuhi halaman Pesantren Kasepuhan tersebut. Sejumlah 50 peserta dari para pengurus Pondok Pesantren Raden Rahmat, beberapa komunitas Sego Jumat, Sahabat Babinsa, serta Sayur Barokah mengikuti acara kemah uhuah yang diselenggarakan Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat bersama dengan beberapa komunitas tersebut untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah. Selain memperingati Tahun Baru Hijriah, juga dilaksanakan acara untuk memperkuat sinergi untuk berbagi satu di antaranya program ketahanan pangan yang akan dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Sumarang. Kegiatan tersebut sangat diapresiasi Pembina Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Kita akan melakukan bersama, memang dari masing-masing komunitas, sudah memiliki program-program, mungkin contohnya saja di Sayur Barokah dengan sodakoh sayurnya, dan nanti kita akan sinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang dimiliki dari masing-masing komunitas. Mungkin nanti kita bisa lakukan bersama dengan istilahnya bakti sosial, bersama-sama dengan pemeriksaan kesehatan, dan mungkin kita nanti akan rancang lebih baik lagi untuk kemasalahan masyarakat bareng-bareng. Sasaran utama yang dituju dari program berbagi tersebut antara lain warga di sekitar Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, jamah sholat jumat di masjid, panti asuhan, serta warga masyarakat yang terdampak COVID-19 di beberapa wilayah di Kabupaten Semarang. Di Kemahkuah ini adalah mereka sudah tahu, jadi menalami dari bisnisnya sendiri, oh ternyata tujuan kita bersinergi itu untuk apa sih? Yang pertama untuk saling menguatkan, yang keduanya untuk tetap saling berbagi. Jadi ketika salah satu nantinya kita memang ada yang kurang, kita saling melengkapi dan saling menguatkan. Insya Allah untuk kedepannya tetap istiqomah. Sinergi bareng-bareng kita dari beberapa komunitas yang selama ini kita baksos bareng-bareng, kegiatan sosial bareng-bareng menjadi lebih baik, bisa berjalan lebih lancar dan semakin bagus. Selama ini kami berbagi di Panti Asuhan, Pondok. Terlebih semasa COVID ini kita berbagi ke warga juga. Jadi kedepannya sinergi kami mudah-mudahan membawa kemaslahatan bagi umum. Pelaksanaan program sinergi yang telah berjalan selama 3 bulan tersebut diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya para komunitas lainnya untuk bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dengan saling berbagi untuk sesama yang nantinya akan sangat membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Isna Tarwiati memberitakan dari Ambarawa, Jawa Tengah.